selamat datang kembali di channel kami ini dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang powerpoint dan disini misalkan saya ingin membuat sebuah powerpoint kemudian disini materi yang saya sampaikan adalah tentang sistem sekulasi pada manusia kemudian ketika kita ingin membuat salah satu slide ataupun menampilkan salah satu konten materinya kita membutuhkan gambar 3D atau gambar 3 dimensi maka kita ternyata bisa memanfaatkan salah satu fitur yang ada pada microsoft powerpoint ini bagaimana caranya? misalkan pertama kita pilih dulu salah satu slide yang akan kita masukkan 3D nya misalkan tentang gambar jantung gitu ya misalkan di bagian sini kemudian saya tambahkan misalkan kita nanti akan tampilkan disini ya nah caranya cukup mudah silakan tempatkan ataupun arahkan kursor nya pada menu insert kemudian pilih di bagian 3D model lalu klik di bagian arah panah ke bawah nah kemudian kita pilih yang stop 3D model nah kemudian selanjutnya disini banyak kategori yang bisa kita pilih nah sesuai dengan pilihan tadi misalkan kita ambil bisa dari medical misalkan ya nah ini coba kita klik nah disini kan ada gambar jantung ya ada satu atau ada dua ya kita bisa scroll ke bawah kita tarik ke bawah ini ada beberapa model misalkan saya pilih yang ini dan disini ada tanda animasi gitu ya nah kemudian kita pilih lalu kita klik insert nah baik bapak ibu dan teman-teman disini gambar jantungnya sudah secara otomatis muncul tinggal kita sesuaikan untuk ukurannya apakah kita perkecil ataupun perbesar dan kita atur penempatannya misalkan disebelah kanan ini dan nanti kalau kita atur gitu ya disini kita bisa atur untuk rotasinya dengan mengarahkan kursor pada bagian tengah dan nanti akan seperti ini kita bisa gerakan untuk mengatur posisinya atau kalau tidak kita pilih pada bagian atas gitu ya di bagian 3D model view nya disini bisa macam-macam nah jadi kita tinggal pilih apakah tampak depan samping ini untuk menunjukkan bagian apa namanya pembuluhnya dan juga ruang jantungnya lalu ini bagian bawah ini bagian belakang ini samping lainnya dan ini model lainnya atau kita arahkan ke bawah ini ada model lainnya gitu ya oke kita misalkan pilih yang ini saja nanti kita tinggal sesuaikan untuk besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan misalnya seperti ini baik nah itu kemudian apabila kita ingin menambahkan gambar 3D lainnya kita lakukan hal yang sama kita klik insert kemudian kita pilih 3D model lalu pilih stock 3D model ini adalah cara mudah untuk kita memunculkan atau menampilkan gambar 3D model yang memang sudah ada di port point nya baiklah itu adalah langkah mudah untuk memunculkan gambar 3D model yang ada di port point dan kita tidak perlu mengundus sebelumnya yang perlu kita lakukan adalah kita menyambungkan dengan koneksi internet seperti itu terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih yang sudah subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati